Selamat malam gengs, teman-teman sekalian, rekan-rekan sistem informasi angkatan 2023 ya Gendap atau ganjil lupa? Oke, pokoknya itu Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang kegiatan belajar kedua di modul 3 ya Bisa dibuka bukunya, ini tentang write, apa namanya write itu maksudnya menulis dan membaca data dalam air Yap, begitu, disini udah pada ini kan ya, download RStudio atau RGUI gitu Atau enggak kalau misalnya ada yang belum download, kayaknya juga bisa pakai Google Collab deh Yang di link yang saya kasih di general itu ada yang tanya kan Yang Mr. Silver Tanya Sepertinya bisa pakai R juga di Google Collab Google Collab gratis ya, BTW Walaupun ada batas limitnya, jadi enggak bisa terlalu berat Untuk runtime-nya Untuk ngejalanin programnya maksudnya Nah Oke Nah sekarang Kita coba aku share screen ya Sebentar Kita share screen Oke Nah ini cara langkah-langkahnya ya Misalnya, ntar dulu ya Ini di ZWD dulu ya C misalnya Bukan Loh Bentar ZWD Sebentar Oh pakai itu Bentar Salah, salah, salah Maafkan gengs Nah misalnya di C ya C dulu ya Nah misalnya kalau misalnya kita C Terus kita dir ZWD itu maksudnya untuk kita set working directory Kayak yang ada disini nih Ini ada get WD, ada set WD nih Langkah-langkahnya ada di 3.9 ya Kalau misalnya di buku Modul yang fisik 3.10 Nah, eh Ada mention Sebentar Oke Oke Nah, terus abis itu Kita masuk ke chat Ada chat Oh ini angkatan Pokoknya kita semester 2 ya Pak Maulana Ibrahim Kita semester 2 sekarang Berarti angkatan berapa ya itu? Oh Oh, nggak apa-apa Santai aja Tapi nggak usah pakai bapak Kayaknya nggak masalah deh Kita kayaknya Santai aja Santai aja Gue juga baru mahasiswa kok Baru semester 2 Santai-santai Oke Iya, masih mabak Cuman Sempat-sempat belajar Belajar programming Jadi Jadi kayak Ya udah gitu Di Coba Coba saya sambil belajar juga Sambil belajar bareng lah Karena namanya belajar bareng ya Nah Terus abis itu Ada gateway Ada zwd Gateway itu Untuk mengetahui nih Kita Lagi dimana Directory-nya Directory itu Maksudnya folder gitu ya Gateway misalnya Oh kita di C nih Tapi Misalnya Ini File-nya File-nya ada di sini nih Alamatnya nih Dogma prabadi Air programming UT Misalnya Gimana caranya Supaya ngubah itu Supaya Ngubah Directory-nya Harusnya di situ Kalau misalnya kita dir Artinya dir itu Maksudnya Itu isinya apa aja gitu Isinya Dari Directory kita apa aja Ternyata banyak tuh Oh dari C tuh Oh gitu Nah Terus abis itu Gimana caranya Supaya Kita masuk Ke directory yang Kita udah Siapin nih misalnya Saya udah siapin nih Ininya Saya udah siapin File-file-nya Buat kita praktek nanti Caranya gini Misalnya dari Windows Kita Sampai biru gini Copy aja Ctrl C Set WD Working directory Tanda kutip Jangan lupa Masukin ke sini Nah ini pasti error Kenapa? Karena ini Kalau misalnya Default-nya Windows Itu dia Garis miringnya tuh Garis miringnya gak kebalik gitu Nah Garis miringnya gak kebalik Jadi Jadi gini Supaya cara Supaya gak error Kita balik aja Pake garis miringnya ini Deng deng Udah bisa Gitu Caranya gitu Jadi kita Kalau dear Kita cek dulu Oh ternyata bener nih Udah yang ini nih Kalau kutur R Sama kan kayak ini Sama ya Langkah-langkahnya begitu Jadinya Nah terus abis itu ada Siswa dat nih Siswa dat itu Data ya Nah itu gimana Cara nge-readnya Ini Ini cara Membaca file Secara sederhana ya Misalnya disini ada dat gak? Belum ada dat ya Sebentar Kita buat dulu deh file-nya Misalnya nih Dummy data Sama dengan Data.frame Terus Misalnya ID Kita buat 1-5 gitu ya Terus Nama Kita buat Vector Misalnya Budi Ape 5 ya Budi Anissa Misalnya Ricky Ivan Ntar cek OBS dulu Oke Ivan Terus abis itu Putri misalnya Gitu ya Kasih koma jangan lupa Terus score misalnya C C itu maksudnya buat vector ya Kalau yang lupa 85 90 78 92 Misalnya 88 Oke Udah di Dummy data Source on save Jangan lupa di Nyalain biar langsung ke save Dummy data udah ada nih Disini nih Bisa kelihatan Dummy data ya Jadi kalau mau di Write Supaya di Deer ada Deer kan belum ada nih Harusnya Belum ada kan Dot dat ya Dummy data dot dat Belum ada Bentar maaf Minum dulu Nah Dummy data belum ada Akhirnya Kita harus Write aja deh Ini belum Belum pada materi write Tapi gak apa-apa Dummy data yang ini nih Dicopy aja Kalau gak Kalau gak di copy Langsung aja kayak gini Dummy 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 data Terus abis itu Namanya apa nih Dummy data juga deh Biar gak busing Dat namanya Terus separatornya apa Separatornya space aja gak apa-apa Terus Rownames nya false Rownames itu Rownames nya Kita falsein aja dulu Nanti kita jelasin deh Terus Call names True Gitu ya Save aja Oh Demi data M ya Salah Tipo Tipo-tipo Maaf Nah udah masuk ya Coba kita Deer Nah Dummy data udah ada nih Jadi kita bisa Read deh Misalnya gini Dataku Ini langkah-langkahnya ya Jadi kalau di R itu Sebenernya Yang di text ini Text editor Di kode ini Sebenernya sama aja Dengan yang Di console Bedanya apa Maksudnya sama aja tuh Sama-sama bisa ngerun program gitu Nah bedanya apa sih Ya bedanya Kalau yang di console Console yang ini Dia itu Mesti satu-satu Misalnya M Sama dengan 10 Values ada tuh M10 Print M misalnya Berkeluar 10 Nah sedangkan kalau misalnya yang di editor Text editor yang ini nih Itu bisa lebih panjang gitu Jadi gak usah ditulis lagi Jadi gak usah ditulis lagi Kalau misalnya Mau M diubah Harus tulis lagi M 20 Baru Aku ubah 20 Silahkan kalau misalnya Ada di Atas ini Misalnya M 10 Baru Kalau misalnya mau diubah Tinggal diubah aja 10 nya di 20 Jadi gak usah ditulis ulang gitu loh Jadi bisa langsung di edit Enaknya gitu Kalau misalnya di editor Tapi kalau mau ngerunnya Bisa source and save Bisa di run satu-satu Run satu-satu Klik yang ini Terus klik yang run 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 Nah tuh Ada kursornya kan Kursornya kalau ngerun yang ini Kalau ngerun yang ini gitu Ngeride Coba dir Ada berapa write Oh cuma satu Bagus ya Nah terus Kita langsung aja Nah terus abis itu Kita langsung Ke Ke Ini ya Ke sesuai modul ya Nah ada siswa dot dot kan Siswa dot dot Ini Harus Dimasukkan ke Read dot table Misalnya dataku gitu ya Tulisnya disini juga Gak apa-apa Data Dataku misalnya Read Table Dummy data Oh dataku berarti Sudah ada nih Dataku Kalau misalnya Apriin dataku Jadinya apa Oh jadi keluar datanya Budi Anissa Ricky Ivan Putri Nah Jadi keluar kayak gitu ya Ini buat ngerit sama write ya Nah begitu Terus kita masuk ke modul lagi Lanjut Nah langkahnya ini Ada Ada V nya nih Ini V ini apa sih Coba kita lihat ya Sebentar Nah Read table itu Misalnya ini Kita copy aja deh Itu ada beberapa parameter Parameter itu maksudnya Settingan lah Kasarnya Ini settingan ada File, header, separator, quote Segala macam Oh banyak pusing nih Tapi Yang paling umum tuh Ini Halo Ramadana Iya Yoi Oke Nah Sekarang Kita lanjut aja Nah ini kan Read table ini banyak nih File pusing nih Terus habis itu Kita lanjut aja Dengan cara simple nya Cara simple nya tuh Yang penting File sama header Separator boleh lah Separator file header itu aja Tiga ini aja di pengen depan nih Yang lain-lainnya itu nanti Mesti dilihat ini aja Dokumentasinya aja disini Ini buat apa sih Buat apa sih gitu Jadi untuk yang Tiga awalnya aja Udah bisa nge-baca file Bahkan cuma file nya doang Yang kayak tadi Yang kayak disini nih Yang kayak read table Tanda kutip Siswa.dat ini Gini aja udah bisa nge-read table sebenarnya Cuman bedanya Secara default Kalau misalnya read table kayak gini Print data aku ya Nah print data aku Langsung keluarnya Ada file 1, file 2, file 3 Jadi nama judul kolomnya Ikutan jadi data Jadi 1, 3, 4, 5, 6 Gimana caranya Supaya ininya jadi kolom aja gitu Ya gampang aja Caranya gini Read table nya Dummy.dat Itunya dikasih header True Gitu Nah jadi Kolomnya tuh Begini jadinya Gak ada file 1 nya Jadi Angkanya tuh mulai dari 1 Kebetulan ID nya juga sama Jadi 1 juga 1, 2, 3, 4, 5 juga Misalkan ini kan ID Nomor kolomnya kan Dibacanya sebagai Data itu sendiri Bukan nama kolom gitu Jadi dikasih header lah Dikasih header kayak di microsoft word lah gitu Nah Terus abis itu Lanjut Kita masuk ke Lanjut aja gak apa-apa Ini read csv Read csv itu Koma separated value ya Jadi Value nya tuh Ada yang diseparated gitu Ada read Coba kita lihat dulu ya Kalau misalnya Di dir Dir Nah ini ada csv nih Coba kalau read csv kayak apa Gini aja jadinya Misalnya read csv Filenya yang Murid csv Buset Mantul Oke Gak apa-apa Nah jadi gini Murid csv .csv gitu ya Read csv Murid .csv Jangan lupa Dikasih Kutip Harusnya sih Dikasih kutip Terus abis itu Dikasih header True aja True Sub Misalnya koma Separatornya koma kan csv Nah baru bisa Read tuh Alice Bob Charlie David If Nah kalau misalnya Read csv Murid .csv ini Dibuka di Excel Dia bentukkan jadi kayak gini tuh Name score kayak gini Alice Bob Karena dia di value itu Diseparator sama koma Jadi csv namanya Gitu Nah gitu Yap 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 Halo halo yang baru masuk Kita belajar bareng Semoga bisa Bermanfaat untuk Ada unread Bentar Halo halo redcom Halo halo Oke kita belajar ini ya Yang baru masuk Kita belajar Modul 3 Kegiatan belajar 2 Untuk Halo halo Untuk Nge read Sama nge write Ngebaca Sama nulis Tapi nulis itu Kegiatan belajar 3 ya Kalau gak salah Kita belajar 2 aja Hari ini ya Nah terus abis itu Read csv bisa kayak gitu Nge read Nah terus abis itu Ada scan Apa bedanya Scan sama read Bedanya Sebentar Oh bukan Oke Jadi Scan itu Dia lebih Untuk yang non tabular ya Maksudnya untuk yang bukan tabel Data-datanya yang bukan tabel Itu kita pakai scan Lebih enak Antara Bentuknya kayak Coba kita lihat ya Nih Misalnya nomor txt ini Kayak gini nih Data kayak gini nih Nge readnya enakan pakai scan Soalnya kalau pakai Read.table Overkill Atau Nggak Nggak Ini lah Nggak Ada fungsinya sendiri nanti Nah Misalnya kayak gini nih Kata .txt ini Bacanya Lebih baik pakai scan Karena ini gak berupa table gitu Kalau csv kan berupa table Dummy.dat juga berupa table Ini misalnya Mana Opi Oh nggak bisa Pakai Oh open with nih Bisa nggak Notepad Nah ini bisa nih Nah ini nama score Ada titik Ada titiknya ya Ada Apa namanya Koma atasnya ya Sedangkan kalau Pas di read Di read disini Nggak ada koma atasnya Karena ini .dat ya .dat .data Nah Jadi gitu sih Disini udah pada ini ya Udah pada apa namanya Udah pada tau kan Maksudnya Komen-komen dasar R Misalnya kayak Ini tuh Apa Sama dengan gitu Dataku ini adalah variable Terus abis itu Ini sama dengan Dimasukin lah Si scan ini gitu Inputnya Ini variable Dibuat nyetor datanya Udah pada tau kan ya Oh materi sebelumnya ada Sebentar ya Sebentar Materi sebelumnya itu Dia ada Kita share deh ya Ini materi sebelumnya Terus abis itu Ini juga ada materi sebelumnya Tapi maafkan ya Kalau misalnya Agak kecepetan Atau gimana Saya Belum guru Soalnya Nggak apa-apa ya Ini hanya ingin Belajar bareng aja Oke Buset Mantul Oke Nah sekarang Kita langsung aja Menuju ke ini Scan sama Sama read ya Misalnya Kalau scan itu ada Watt Ada double Watt ini maksudnya apa Datanya itu apa gitu Kalau misalnya Cuman text aja Kita kosongin aja datanya Nanti kita coba ya File nya apa gitu Bisa dikasih Tanda kutip Atas juga bisa Nah Oke Sebentar 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 Contoh sekali lagi adalah Yang nomor txt Diri lagi Coba nomor txt Benar Nah kita Ini nya Nomor txt Set Berarti jadi nomor Dataku Keluar ya Read 18 item Kalau scan itu enaknya kayak gini Bisa Ada ketahuan Item itu ada berapa gitu Yang ke scan Dan ini bukan kayak table gitu sih Ini kayak 12 45 Sedangkan Kalau misalnya Di ini Di nomor ini Dia 12 45 78 34 90 23 Terus bawahnya 67 Tapi abis itu Dia ke samping gitu loh 67 89 54 21 45 67 Nah Gitu Jadi Jadi dibaca semuanya Terus di Rangingin gitu loh Semuanya ke samping Nah untuk read kayak gitu ya Nah ini opsinya ada banyak Terus abis itu Kalau fwf File with header Ini fwf ini Wah ngalek nih Sebentar ya Refresh bisa Kita refresh dulu Kita refresh dulu Bisa google gak ya Oke Sebentar Apa mesti Login ulang ya Full text Mahasiswa OTP Duli 7 Modul 3 Begini Oke Nah Sekarang Nah ini Read fwf ini Kita coba aja deh Width header Kenapa titik ya Ini Apa koma harusnya Ini ada yang salah deh Coba ya Kita coba aja Kalau read fwf itu maksudnya Dia Sama gitu Ini Format lebarnya tetap gitu Fwf file width Apa gitu kali ya Kepanjangannya Coba kita ya Coba ya Read fwf File Read fwf Eh read Fwf nih Utils Terus file nya itu ada Dummy.data Misalnya gitu Width is missing Berarti harus ada width nya Mungkin width nya itu Gak ada default nya Berarti Misalnya 2 misalnya Berarti yang kebaca cuma 2 1 2 Coba kalau 3 Ada komanya Jadinya 1 2 3 Width itu Iya Ada yang ngomong ya Agak ya Oke Coba kita Kalau misalnya 4 Baru keluar nih Width nya itu Sebenarnya karakternya ya Kalau misalnya 10 deh Baru keluar beberapa gitu Jadi dia Ngebacanya itu Bukan secara table Dia ngebacanya secara width aja Secara Komanya berapa Seti belah karakter spasinya berapa Ini berapa Oh berarti Keluarnya 10 karakter doang Dari sini Ini kesini sama semua nih 10 semua nih Ini fungsinya buat apa Mungkin nanti ada Fungsinya sendiri Tapi kita pelajarin aja dulu Ada unreached Bentar Oke Nah Serang kita langsung aja Nah Opsi read table Misalnya dir Terus read ff Blah-blah-blah Jadi kayak yang ini kan Tadi udah dicontohin Nah Sekarang ada Write table nih Write Yes Write table Write table itu Untuk ya ISF explanatory Bahasa inggris ya Itu Ngenulis gitu Tablenya ditulis Jadi misalnya Misalnya Sebentar Write table ya Jadi ada X nya X nya itu apa Nama objeknya yang ditulis Nama objeknya yang ditulis Objek itu apa Ya kok hilang Ya 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 Hapus Sebentar ya Nama Menarik Write Nah Write out table Kayak yang saya contohin di awal ya Misalnya Kayak gini nih Write out table Ini nama Ini sebenernya X X itu Adalah Nama objek Jadi ini variable Sama objek itu Sebenernya Kalau disini Bisa diganti-ganti Saling Substitutif lah Bisa 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 dibilang table Eh bisa dibilang variable Bisa dibilang objek Tapi umumnya Kalau misalnya begini sih Variable sih Kalau secara Bahasa pemograman ya Nah Terus abis itu Ini Itunya Objek apa yang mau ditulis Namanya Misalnya Kalau misalnya ada Dummy Data 2 Misalnya Misalnya data Atau gini deh Biar cepet ya Copy aja Misalnya ini Budi 2 nih Budi 2 Anissa 2 Liki 2 Ivan 2 Putri 2 Dummy data 2 Nah Dummy data 2 Misalnya write-nya yang ini aja Klik Klik ininya Line 13 Terus run Dummy data 2 Not found Karena Kenapa gak found Karena Dummy data 2 Belum dirun Si program R Itu kayak Oh ini baru belum ditulis Ini belum Belum ada nih Dummy data 2 Karena disini belum ada nih Kita run aja dulu disini Set Dummy data 2 Terus abis itu kita Run lagi Write dot table Bisa deh Langsung Write table Blah 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 Nah terus abis itu kita Dirt lah Ternyata ada gak Dummy data 2 Tidak ada Ternyata ya Karena Namanya Dummy data Dot dat Ini ketimpa nih Ke override nih Kita coba aja nih Apa Read Table Kita Masukin ini Coba aja tuh Nah ini ketimpa kan Anissa Budi 2 Blah 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 Ketimpa dia Karena ini belum diubah Kalau misalnya Ini diubah Misalnya data 2 Ya data 2 Data 1 Data 1 Gitu Dir Coba Salah Dir Ini data 2 kayak gini Oke Gitu ya Terus abis itu Yang data 1 Yang diubah Ke data 1 Gitu aja Run Berarti kalau kita Coba Itu lagi Eh kok gak ada Nah Demi data Ke readnya yang data 1 Yang gak ada nomor 2 Ini budi Anissa Riki Blah 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 Gitu Maksudnya begitu Kalau scan juga sama Dataku nih Dataku bisa ada Dataku 1 Dataku 1 Dataku 2 Dataku 3 Misalnya Apa gitu Nah gitu ya Jadi Lanjut Oh Rekamannya ya Rekamannya ini pake OBS Peranadana Maksudnya nanti ya Di upload di youtube Gitu Nanti Nanti tak share linknya Gitu Yap Yap Oke lanjut Kita masuk ke Write Udah bisa ya Udah tak jelasin Kalau ini ada banyak nih Ada append Ada save L Quote Dece Desimal Nah ini Lebih lengkap lah Ini disini Bisa dibaca Terus abis itu Nah ini untuk menulis Lebih sederhana Menulis Mau ke menulis Menulis Lebih sederhana Itu tinggal X nya itu adalah Nama objeknya Apa File Oh ini Udah selesai Gitu aja Jadi gak Gak usah Yang macem-macem gitu Untuk simple nya ya Tapi kalau mau lebih Spesifik Lebih simple Lebih Kompleks Pake yang ini Gitu Nah Terus Untuk Menyimpan School of object Itu pake save X, Y, R, data Save Tapi kalau Ctrl X juga bisa sih Sebenarnya Untuk save Load X, Y, R, data Terus Save Image Nah Terus habis itu Udah deh Write Sudah selesai Eh write lagi Write Sedikit Sama read Nah Ini untuk Perintah mengetahui Directory Ya Ini aja Gateway Gateway Perintah untuk Mengisi Directory Dir Perintah untuk Pindah ke Directory lain Set WD Terus Buat Buat file Data nilai Coba aja Coba Buat file Kita coba aja Data nilai .txt Object Objectnya X X X Sama dengan Vector 6 4 8 9 Write Dengan Kata write Berarti kita Write 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 Table Misalnya Gitu ya Coba kita Lihat lagi Write Table Write Table Apa Write Txt Gak apa Coba kita Coba dulu Write Misalnya X Nama Namanya Data nilai .txt Jalan gak dia Object X not found Karena belum Dijalanin Set Coba kita Dir Data nilai .txt Coba kita Itu aja X Sama dengan Read Ya Coba sebentar Eh Kepencet program Sebentar ya Matiin dulu Oke Nah Sekarang coba Ini aja X Bukan X Si Kita coba Data Saya Misalnya Sama dengan Read Table Atau Scan Kan ini kan .txt Scan Kok ada yang error Oh gak Udah Scannya adalah Data nilai .txt Header Gak usah Gak usah kasih header Kalau scan Scan itu kan Dia Cuman Watt aja Watt Separatornya Misalnya Spasi Gitu Bisa gak ya Set Oke Separator ini gak ada nih Oh ini nih Watt Oh ininya Belum tutup Pantesan Ada 9 item Data saya ada 9 item Coba kita langsung ke data saya Set Langsung keluarkan ada X Ada 134 9 Kenapa ada X Karena Apa ya Pokoknya Pokoknya Data saya itu Dia Udah kemasuk X nya gitu Write The table Ada X Kesini nih Nah kalau misalnya Write Dot Table Kita Read Dengan Read Dot Table Read Dot Table Jadi apa Header Header True Misalnya Set Coba data saya Oh Berarti X itu Nama kolomnya Kolom X itu Blablabla Nah kalau mau buat Jadi ke data frame Pake yang ini nih Yang atas tadi X nya dibuat Data.frame Itu belum ada di modul sih Tapi Itu caranya begitu Buat data Yang Berkolom-kolom itu Misalnya kayak Ini nih Nah kayak Begini Mungkin di Excel lebih gampang ya Cuman kalau misalnya disini Untuk kedepannya Untuk misalnya data analisis Itu bagus Bisa Mantep lah Ada contoh-contohnya ya Kalau yang baru masuk Baru masuk disini Disini Saya pernah buat Ini apa namanya Pernah buat Hasil R ya Nah Lihat nih Disini Disini R tuh bisa buat kayak gini Ini saya buat Walaupun saya kan masih Pemula R nya ya Jadi saya Pake chat GPT Datanya dari kegel Nih Ini data setnya dari sini nih Data set dari CSV Catch data set Buatnya Sko Kucing ini Ini kodenya Bisa lihat juga Kodenya disini Download aja Ntar buka di RKQMD itu Formatnya adalah Markdown Tapi yang Q gitu Kurang tau sih Tapi pokoknya ini Lebih enak Kalau misalnya Ada yang tau Jupyter Notebook Atau Google Collab Tadi ya Nah itu bentuknya Kayak Google Collab QMD itu Nanti bisa Di ituin lah Atau gak Tak download deh Biar Biar liat ya Tak download E-programming Ute Cat QMD Coba ya File open Cat QMD Nah tuh kayak gini Ada library nya Apa aja Nanti bisa Di apa namanya Bentar Ini Hei Hei Enggak 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 Ini Belum di install Kayaknya Visual nih Harusnya yang visual sih Kalau gak salah ya Yang lebih enak Dilihat Lagi loading 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 Nah ini yang visual Nih maksudnya Nanti di bari Ini mesti Itu dulu Mesti di Resolve dulu Errornya Nanti deh Jadi ini Liberary-liberary Terus masukin Catch data Read.csv Yang tadi tuh Read.csv kan Datasetnya Apa Terus abis itu Ada Ini liberary nya Dipake nih Gigi plot nih Buat Buat Tablenya Sosok kayak gini Ini bisa di Waran satu-sosok nanti Ada Colournya Black 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 Apa segala macem Library Head Word Cloud Buat ngebuat Word Cloud Jadi QMD tuh Bisa di Run satu-satu Jadi tampilan Lebih rapi daripada ini Ini kan Ngejubel gitu ya Berantakan Kalau mau Dibuat ya Tapi ini bisa Dikasih komen QMD juga bisa di Comment Comment tuh maksudnya gini Demi data Misalnya adalah Test data Satu Misalnya gitu Jadi gak Keren Test data satu ini Buat komentar aja Supaya Kita bisa Tau ini Kalau misalnya Udah 2 bulan Gak Ngerjain R lagi Di file yang sama Kita bisa Tau Oh ini tuh Apa gitu Ini hasilnya Pokoknya Ini hasilnya Oh ini Ternyata yang paling banyak Itu Rush apa nih Persian ya Persian paling banyak Terus abis itu Oh Scatter plotnya Kalau ini Saya belum terlalu bisa Bacanya Nanti aja Terus abis itu Ini bisa kelihatan Oh Mail itu Ternyata paling banyak Yang Persian nih Persian Mail atau Ragdoll ya Ini agak Banyak datanya Jadi Chartnya agak Susah dibaca Nah terus abis itu Bisa kelihatan Yang paling banyak Yang grey Kalau gak grey Yang tricolor ya Yang Kaliko ya Kalau gak salah Namanya Terus abis itu Disini ada Word cloudnya Ini R itu Nanti bisa ke depannya Kayak gini Kalau misalnya Untuk menambah semangat Gitu ya Wah semangat nih Gimana caranya Kalau ini UTR nih Nah Kira-kira gitu Terus kita lanjut aja Ke modul Mana ya Sebentar Buka modul dulu Nah Berarti udah bisa ya Tadi ya Write ya X6489 X file Datanya Dtxt Data frame Read.table Data Dtxt Terus Sampilkan Fdata Oke Nah Terus abis itu Kita lanjut ke Test formatif Test formatif itu Gimana Kita bahas satu-satu R mampu membaca data Hanya format Excel Notepad Dan SAS Salah ya Maksudnya kan Bisa .dat Bisa .txt Bisa macem-macem Gitu Salah Terus abis itu Gateway D itu Data baru Print out Untuk mengambil Isi file Gateway D kan Working Directory Bukan data baru Kalau mau ini Dia read.table Ya Bisa minum dulu Oke Nah Terus Read.table Nomor 3 Nah Print out Read.table Data pribadi .dat Digunakan untuk membaca file Data pribadi .dat Ya bener Data pribadi .dat Bener Bener ini Terus abis itu 4 Perintah Read.table File.header False Menunjukkan File data Menggunakan nama variable Pada baris pertamanya Menunjukkan File data Mengandung nama variable Nah Kalau false Berarti Jadi Baris pertamanya itu Langsung nama variable Bukan nama header Bukan nama kolom Bukan nama apa Tapi langsung nama variable Ada V1 V2 V3 Berarti ini bener ya Nomor 4 Nomor 5 Scan pada R Menurutkan mode Yang akan dibacanya Kayak yang di Watt ini Watt ini Ini modenya Kalau pernah belajar dulu Sebelumnya Mode itu Ada Numeric Ada logical Ada Text Kalau karakter Karakter namanya Bukan text ya Karakter Nah Kira-kira itu Ada Mungkin ada float Ada Apa gitu Nah terus abis itu Selanjutnya Nomor 6 Nomor 6 itu Data nilai Scan Blah-blah-blah-blah-blah Berarti Membaca file Yang nilai data Ini akan memiliki 4 variable 4 variable Ada 1 2 3 4 List Ini bener sih Bener ya Ada 4 1 2 3 4 Oke Nilai dot Dat Tapi nilai dot Dat nya yang mana ya Apa langsung ke list List ini ya Watt list Oh gini Gini Watt nya itu apa List nya itu dia langsung diiniin Dia langsung Di Di state Di Input datanya langsung di dalam Function dari scan ini Function scan Itu dia parameternya Dia langsung ke Ini parameternya Parameter what Atau argument Atau apalah Terus abis itu Ini dimasukin what nya List Ada 4 1 2 3 4 Oh variable jadi ada 4 Nah Dia akan membaca 4 variable Ada 1 2 3 4 Nah gitu Terus abis itu Nomor 7 Print Read Dapat mungkin format yang berbeda Ini harusnya sama ya Format yang sama Berarti bener Harusnya jawabannya Eh bukan bener Salah dong Harusnya jawabannya salah Yang berbeda Harusnya yang sama Terus abis itu Nomor 8 Nomor 8 itu Buffer size Dalam perintah Iya Iya kenapa Hasya Oh bukan Kirain Kirain mau open mic Oke Oke buffer size Dalam perintah Menurutkan jumlah maksimum kolom Yang dibaca secara Simultan Kayaknya bukan ya Coba kita lihat Ada disini Buffer size Mana buffer size Tadi ada kalau gak salah Buffer size Buffer size Menurutkan jumlah maksimum Baris yang dapat Dicara secara Simultan Bener dong Bener Sebentar Oh bukan kolom Oh bukan kolom Ini jumlah baris Maksimum baris Disini Simultan Ini selalu kolom Berarti salah Bener Ini salah Sesuai kunci jawabannya Nomor 9 Write.table Ada perintah Untuk menulis Suatu objek Ya bener ya Terus abis itu Opsi width Pada FFF Dimana untuk menentukan Lebah dari suatu objek Bukan objek ya Kayaknya Bukan objek Tapi isinya Isi dari Variablenya Gitu Oke Sampai disini Untuk Kegiatan belajar 2 Nanti Lunggu depan Mungkin kegiatan belajar 3 Untuk Membuat data ya Mungkin yang kayak Yang kayak tadi Saya Apa Kasih ya Kasih contohnya Buset ini Nge-lag Oke Kira-kira ada pertanyaan kah Atau kecepatan Atau gimana Gitu Gak apa-apa Diskusi aja Kita Masih Mabah-mabah kok Coba Atau ada yang udah Itu ya Udah gak mabah Oh belum paham Oke Oke Ntar dikasih kok rekamannya Waduh Waduh belum paham Belum paham apa nih Yang mana semuanya kah Sihising Mabah-mabah Mabah-mabah Waduh Terima kasih. Coba kita tunggu M Typing Oh Gak apa-apa Kalau tidak begini Dari awal Berarti M ini Sudah install R belum? Oke Nah Jadi gini Jadi Di general ini Terus saya pernah kasih link penting Nah Ini ada banyak nih Ini kalau buat perbedaan R sama Python itu apa bedanya? Itu bahasa pemograman ya Terus abis itu Menginsah RStudio bisa ke sini nih Ada linknya Coba aja ke situ Yang mau Nih ada SSS waktu Agustus kemarin tuh W3 School nih Ini buat lebih paham lagi Terus abis itu Untuk mencoba bahasa R bisa ke sini nih Kalau misalnya Belum install R tapi pengen coba nih Ah susah nih lagi ribet Mending Namanya apa ya Install aja Gak usah install maksudnya Gak usah install Tapi langsung ke sini nih Ke link ini kita coba ya Nah kita coba Kayak begini Nah Ini bisa kan Message try programis pro Misalnya print message run Mungkin walaupun agak nge-lag ya Tapi gak apa-apa Karena ini di cloud kan Bukan local machine gitu Nah Terus Untuk mengetahui sintaksen seperti apa nih Ada di sini nih Ini lebih lengkap nih Sintaksenya kayak apa sih Oh misalnya hello world 5 tambah 5 Misalnya Oh Gimana gitu Ada home Intro Get started Sintaks Diklik aja semuanya Nah ini ada graphics Ada statistik Bisa gitu sih Nah terus abis itu Eh kok resim sih Salah ya Resmi 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 bahasa R Nah dokumentasi resminya Eh kok masih belum Kayak itu Resmi Save Nah Terus Nah Lihat workflow programnya nih Bisa kesini nih Bisa kesini nih Link ini cuma bisa python Bahasanya Maksudnya selain R Ada banyak nih Ada banyak nih Tapi gak bisa R Tapi ini untuk Mengerti Pemograman ini penting sih Jadi bisa Dicoba Misalnya ya Misalnya Nanti deh Coba Tarih Lihat dulu Nah disini ada link-link penting Bisa dilihat aja Terus ada quiz juga nih Coba tak buka ya Quiznya ya Nah Nah program R nih Misalnya gimana caranya Supaya ada While loop Itu nanti deh Ini agak Pemenggaraan Pemenggaraan banget sih Kalau misalnya baru Menyentuh sama sekali Kita Sintas-sintas dulu aja Yang ini nih Yang penting Yang ini dulu deh Coba kesini dulu nih Nah Nah ini nih Hello world apa nih Oh sintaksnya berarti Ada Ini ada ini gitu Oh bener gitu Next So abis itu misalnya Bisa output kode Untuk nge-print ya Misalnya Bener gak Bener Gitu-gitulah Nah berarti Gitu aja sih Untuk Untuk yang pemula banget Gak apa-apa Ini bisa Udah ada Itunya kok Ada dokumentasinya Gimana-gimana Ada Pertanyaan lagi kah Mana ya Tadi chatnya Mana chatnya Oh ini Gimana-gimana Ada pertanyaan kah Dicek-cek aja Itu yang General QNL Yang penting Hasil R Buat motivasi mungkin Tapi gak apa-apa Saya juga mau Bako Santai Oke Ada General Yoi Discord asik Cuy Dia Saya screennya tuh Dia Seamless gitu Real time gitu Gratis dan unlimited Kecuali Kalau misalnya Gak ada orang yang Dalam situ ya Gitu Belajar bareng Gimana-gimana Ada pertanyaan lagi kah Kita tunggu dulu Gimana-gimana Kalau misalnya Belum ada pertanyaan Nanti Langsung aja Diketemu Untuk next Pertemuan aja Nanti Yang belum install RStudio Udah ada Apa namanya Ada step-by-step Sip Sampai ketemu Minggu depan Gengs Nanti Youtubenya Tak kasih ya Sama-sama 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 Thank you Thank you Bang Oke Sama-sama Bang Brian Okay selamat menikmati